Tapi memang sebelum sama-sama sibuk di kabinet itu Pak Sandini, apakah memang Pak Sandini dengan Pak Prabowo hubungannya sedekat itu? Artinya memang sedikit banyak sering untuk ngopi bareng, ngobrol bareng. Dulu sebelum tugas di Kementerian, mas sering sekali. Saya diundang ke Kartanegara, Pak Prabowo mengajak makan berdua, itu sering sekali dulu. Dan karena saya waktu itu enggak banyak tugas dan beliau juga belum terlalu sibuk saat Covid waktu itu ya. Jadi kita lebih sering bertukar informasi, saya memberikan masukan, apalagi saat itu kan di awal Covid. Tapi begitu kita sama-sama tugas, saya banyak travel, beliau juga banyak travel ke luar negeri. Jadi komunikasi itu enggak searah dulu. Tapi sebetulnya kita, ya saya sangat mengidolakan Pak Prabowo, saya menganggapnya mentor, senior. Dan kalau bicara mengenai politik, ya tentunya saya banyak mendapatkan ilmu dari beliau. Jadi deket, deket. Walaupun kalau dilihat dari segi frekuensi pertemuannya itu jarang, tapi ya kami deket, keluarga kami juga deket. Terima kasih.